Halo Sobat Pionier, selamat datang di channel Pionier Jeep, bersama aku Alvin dan pastinya Keren nih, ada mobil All New Jimny, tapi kali ini aku gak sendirian nih, jadi aku ada temen baru guys Wah akhirnya nih, setelah review banyak mobil aku sendirian, kali ini aku ada temen dan kita panggilan aja dia nih Mas, ini mas, ini dia guys, kenalin dulu namanya siapa, halo nama saya Iwan, nah nanti ikuan ini guys yang bantuin aku buat kita nge-review mobil All New Jimny ini nih Lo gimana, mobil ini udah ada yang tau-tau belum, wah gue ini dateng sebagai seorang awam nih bang, oke, gue bawa banyak nanya oke kan, boleh gak apa-apa Ini gue denger-denger tipe modif overland, itu overland itu apa nih? Nah, jadi kayak gini sama Jim, sebelum kita jawab nih pertanyaan dari si Iwan, kita kasih lihat dulu, mobilnya secara keliling nih man Oke Biar orang-orang gak penasaran nih, lama nih lama nih gue pengen di keliling, yaudah Betul Kita kasih dulu video keliling mobil All New Jimny yang udah kita modifikasi tipe overland kayak gini, let's go Sub indo by broth3rmax Oke, sahabat pionir nih, jadi udah liat dong ya feelingnya nih Iwan, bagus banget Dan, oh ini biar official aja nih, Iwan, pake duluan Oke, terima kasih Nah, jadi sambil menunggu sih Iwan pake guys, aku mau jelasin sedikit nih, mengenai mobil New Jimny-nya Jadi, ini CC-nya 1500, beda ya, kayak mobil Jeep JK itu dia paling kecil kan di 2800 Tapi ini udah speknya buat dipakai off-road ataupun overland, mantep juga, yang standarnya Sama-sama 4WD juga nih guys, dan ini dia perubahannya juga kan udah kalian liat tuh, secara keliling Apa aja yang udah diganti, bemper udah ada, tangga belakang, roof rack juga udah ada, dan pastinya udah tinggi Tapi, pake ban velg juga udah ukuran yang lebih besar daripada yang standar Dan, yaudah nih, sambil nunggu sih Iwan Udah siap, Iwan? Udah dong Itu, Iwan Salah, Iwan Apa nih? Salah baju lu, kancingnya, Iwan, bener nih guys Aduh, parah Sorry, guys Nih ya, jadi sambil nunggu sih Iwan aja nih, kita jelasin mengenai bemper dulu guys Untuk bemper sendiri nih, untuk New Jimmy itu ada beberapa macem Jadi, ada yang model Leopard, yang ada tanduk, dan juga ada yang kayak kerbau kayak gini nih guys Karena cuma sampingnya aja, kayak tanduk kerbauan Nah, terus di atasnya kok ini ada penutupnya, mas Nah, penutupnya ini, itu kita custom Jadi, sebenernya, dia tuh gak dapet penutup Yang dimana, ini adalah slot untuk wins Wah, keren ya Mobilnya New Jimmy kayak gini Pake wins, muatnya ke apa sih, mas? Muat ke VR Evo, itu udah pas banget 8, 10, 12 Kalo Zeon gimana, bro? Zeon, kayaknya kurang deh Kasih mepet Dan, yaudah, sini, Iwan Nah Kan tadi gue lagi jelasin, masalah bemper, Iwan Oke Bemper itu ada 2 jenis Yang ready di Pion New Gym Sebenernya, ada banyak sih bemper-bemper apa aja yang bisa masuk ke mobil New Gym nih, Wan Tapi ini, ini bemper Gue bilangnya, bemper model tanduk kerbau Wah, kenapa begitu tuh? Karena ujungnya kan, kayak tanduk kerbau Terus, dia udah ada slot wins juga di sini, Wan Masuk ke VR Evo Kenapa dia bentuk, itu fungsinya atau apa tuh? Kenapa tanduk kerbau begitu? Nah, kalo masalah fungsi, sama lah ya Kayak bemper pada umumnya Ya, jadi bemper ini untuk pelindung bagian depan sebuah mobil, Wan Ya, ya, ya Dan ini karena dipakai Nah, nanti buat overland Selama omnya nih Overland itu, ini ya, off-road gitu ya? Nggak juga Overland itu ya Masuk-masuk ke gunung Kalo Indonesia tuh, overland tuh kategorinya kayak camping Camping, oke Off-roadnya gak ekstrim Cuma ringan-ringan aja yang lewatin kiri-kiri Batu-batu kayak gitu Oh, yang ringan-ringan aja tapi ya? Yang ringan, betul, Wan Nah, ini ada wins nanti, Nek Wins ya? Tapi masih belum dipasang Nanti dulu Terus, lu udah liat nih Apa lagi nih, Wan? Yang berubah dari mobil ini, Wan? Roof rack itu ya? Yang di atas itu ya? Ya Nah, ini roof rack yang udah ada LED-nya Jadi ini kita pasang juga plug and play Dan ini tuh, tau gak lo bisa nampung berapa bobotnya, Wan? Gue tebak-tebak ya Boleh 100 kg bisa gak? Lebih dari itu, Wan? Lebih Padahal ini Suzuki Jimny kan hitungannya kecil ya Dibanding Jeep yang lain DG, LJK Tetap kuat banget ya Kuat Dia walaupun megangnya di bibir sini aja, Wan Nggak ada borboran ke dalam atasnya sini Ini tuh bisa sampai 160an kilo, Wan Wow Jadi kalau kita berdua naik di atas ini Masa kuat, Wan Dia juga udah besi baja Plus udah dapet LED 2 di sini, Nek Wow, bagus ya? Nice Bagus Jadi buat supporting, lampu Pada saat camping-camping malam gitu kan Dia butuh banget, Nek Ya, bentuknya juga dinamis Jadi nggak terlalu lebay Nggak terlalu gimana-gimana Banyak sisi-sisi yang bolong Jadi kalau buat ikat-ikat itu gampang, Wan Oke Ya, ukurannya Ya, kurang lebih Berapa, Nek? 2 meter? 3 per 5 dari bagian mobil Dari depan ke belakang lah Oke Kurang lebihnya kayak gitu Juga bisa dipakai buat mudik ya, jadi ya? Bener Bisa buat mudik Yang penting bungkusnya rapi aja Betul Terus, Wan Nek Yang spesial lagi, Nek Ini jarang banget, Nek Ada mobil New Jimny Dia ganti fender, Wan Ganti fender? Ini ya Atasannya ban ini, ya? Betul, ya Ini jadi namanya fender Fender, dan fender ini Fungsinya nih? Ya Sama kayak sparkboard Jadi dia yang buat nahan Ciplatan-ciplatan dari ban itu Nggak langsung ke body Oh, oke Dia ketahan sama bagian ini, Wan Dan lo liat deh Ini tuh Presisi banget, kan? Sama Bumper bagian depan Karena ya Emang sebenernya untuk konsep-konsep New Jimny itu Paling enak Dibangun Itu udah ada konsepnya, Wan Jadi jangan cuman Asal modif ya? Asal modif Barang bagus Kalau gue liat nih Misalkan Lagi liat-liat di online gitu Ini bagus nih Cakep-cakep Tempel-tempel-tempel Tapi hasilnya jelek Tapi kalau kayak gini Lo liat Looksnya udah Enak banget, kan? Ini juga fungsinya untuk Bisa nggak melindungi dari Misalnya motor sebelah Jadi dia nggak kecipratan gitu Atau mobil sebelah Bisa juga, Wan Bisa juga, ya? Bisa Sama kayak fender pada umumnya, lah Ini tuh bawahnya juga rapat Rapi Dan Nggak keliatan kayak murahan Oke Masih keliatan luxury banget, Wan Mewah, ya? Mewah Mewah Lo liat terus Ban sama velg Nah, lo liat dulu ke bawah Ini ban velgnya udah berubah, Wan Lo tau nggak velgnya pake merek apa, Wan? Wah, kurang tau nih Apa ini? Ini kita sekarang pake Black Rhino Black Rhino Oh Ini ring 16 Kalau yang aslinya itu Dia pake ring 15 Bisa ya? Padahal beda ukuran gitu ya? Bisa Jadi Ini kan kita udah tinggiin, Wan Udah tuh? Udah tinggiin, ya? Kita udah tinggiin Ini pake Oldman Emu Jadi kalau buat khusus New Jimny nih Sahabat pionir Itu kita ada suspension Komponen kit Untuk dia Itu di 2 inch Atau setara di 5 cm-an terhati Oke Itu udah satu-satuan Dapet pair Dapet shock breakernya Dapet Selang rem Dan dapet supporting part-part yang lain Yang intinya Dia bakalan tinggi Kurang lebih tambahannya 5 inch Eh, 5 cm, sorry Nah itu gunanya untuk ditinggi tuh Apa itu? Bakal vir Nah Gunanya adalah Lu Lihat nih Ini untuk menambah Tinggi Ataupun kita bilangnya Ground clearance Jadi dia pengen ground clearance-nya itu lebih tinggi, Wan Pada saat kita ngelewatin Track-track off-road Ataupun track-track overland Oh iya Dia gak bakal mentok Kayak gitu Dan pastinya lebih gagal, dong Iya, bener sih Kalau Ceper malah jadi Keliatan kayak gimana gitu Kurang ya? Tuh Nah Dengan ada e-bamper kayak gini juga Ini sudut-sudut kayak gini nih, Guys Kita bilangnya Sudut Nih Sudut antara ini nih, Wan Nanti ada ukurannya Ya ini Bikin menambah Mobil tuh Lebih aerodinamis Oh Jadi lebih Meliuk-liluk tuh Lebih oke ya? Lebih Ya, lebih oke lah Pergerakan jadi lebih lincah ya? Gampangnya kayak gitu, Wan Tapi sebenarnya intinya Dia pengen nambah ground clearance-nya aja sih Kalau pijian dari di lift kit itu Sama pengen ganti ukuran, Wan Yang lebih gede, Wan Oh iya bener ya Jadi Nampung ya Jadi Mobil All new Jimny ini Kalau kalian udah tambah lift kit 2 inch minimal gitu ya Itu tuh bisa maksimal pakai ring 16 Bannya 235 Nah, kayak gitu Ini ada led ukurannya nih 235, 70 Ringnya dia 16 Kayak gini ya Ini pakai BFG yang AT-K02 Ini ban sih bakalan awet banget, Wan 5 tahun lebih pasti bisa dibabat nih All terrain ya? Berarti bisa semua medan ya? Ya, semua medan Sebenarnya kalau all terrain sama mud terrain itu Bedanya di Indonesia sama di luar nih penggunaannya, Wan Oke Kalau di luar negeri All terrain ini udah bisa nih buat dipakai off-road Karena di sana kan medannya nggak kayak di Indonesia, lumpur-lumpur Kalau di luar negeri kan paling batu-batu kayak gini kan Batu krikil, batu-batu gede Otomatis all terrain itu udah cukup banget Oke Tapi kalau all terrain di Indonesia Itu cuma buat dipakai harian aja Sama kepakai hutan lah masih oke banget sih Oke Tapi kalau mau yang ekstrim pakai ini Nggak direkomendasikan Karena bakalan Selip Bakalan nyangkut nih Mau apa? Dia bakal muter doang Bagian bahannya Kayak gitu, Wan Oke, oke Gue jadi makin paham nih Gitu ya Jadi lu tau nih modifikasi Jimny itu apa aja Apa aja Iya, iya, iya Ini lampu kotak juga hidup Bukan cuma buat pajangan doang Dan sekarang kita lihat ke belakang yuk Salah pionir nih Wan Ini dia nih Ini ada tangga Leather Leather ya? Iya Ini leather yang udah fit Dan pastinya plug and play Sama all new Jimny kayak gini Jadi dia nggak perlu di Apa? Dibor-bor Nggak perlu di coak-coak Ini udah fit kayak gini, Wan Oh iya, iya Bener nih ya Terus Kalo lu nanya kuat apa nggak? Pasti kuat Pasti kuat, Wan Udah besi soalnya Oke Belakangnya Bemper belakangnya udah besi Tangganya udah besi Nih, coba Lu naik ke atas, Wan Lu naik ke atas sih pasti kuat Lu naik ke atas sih pasti kuat Lu masuk ke situ, Wan Naiknya Oke, gini ya Waduh Nih Calvin Kuat banget ini Gimana ya? Ini kuat banget loh Buat kan? Kau dah berat loh badannya Buat badannya berapa, Wan? Bobot 86 No, dia 86 sama jim Sama aku 76 Jadi kurang lebih sama semampulan Sebenernya kalo kedua kita kuat, Wan Di atas, Wan Masih kuat Karena bobotnya kan cuman Di dua titik doang ya Titik badan lu sama titik buah gitu Jadi otomatis Masih oke punya lah Masih aman banget nih Sahabat pionir Jadi Ini juga Bemper udah pake besi kan Walaupun emang bentuknya Kayak bemper yang standar ya Sama kan? Terus lampu-lampu juga udah dapet Cuman kenal pot Dia emang belum berganti Kita ada stok kenal pot Tau nggak lu? Wah apa aja itu kenal pot ya? Kita ada kenal pot greedy guys Jadi kenal pot greedy itu Bener-bener patent banget Suara Bentuknya juga Wah itu udah Antep bener sih Jadi makin ganteng ya? Makin ganteng Ganteng gagah gitu Cuman next Kayaknya ini si om baru pengen di upgrade Kayak gitu lah Ya intinya ini kalo buat overland Ditanya cukup apa nggak Jawaban gue sih cukup banget Cukup ya Kalo basicnya aja udah cukup 4x4 aja nih ngandelin Pake ban kayak gini kan Tuh Ini ban bawaan dia Ban yang standar nih Apalagi udah pake ban AT Ditambah lagi Ground clearance-nya nambah Terus Common rombos-rombos hutan Gak usah khawatir Depan udah besi Bakang udah besi Jadi aman Ini kalo dibawa ke pantai Bisa juga nggak nih? Ini pantai? Bisa banget lah Bisa banget ya Soalnya kan pantai kan kadang-kadang Dia juga tracknya kan susah ditebak gitu kan Kadang ada lumpurnya Ada ranting-rantingnya Pasir menem segala macem Oke Ya Pasti oke lah Dengan bobotnya juga kan Dia nggak terlalu berat Dibandingin kayak mobil jeep gitu kan Iya betul Ini bobot masih enteng Otomatis ya kalo mau lewatin Ngelewatin track-track itu Pasti jauh lebih aman loh Pasti lebih mudah Daripada mobil jeep JK Ataupun GL Kayak gitu Nah Jadi kalo secara Aksesoris keliling Cuman itu aja wan Kira-kira Ada apa lagi nih yang mau ditanya Ini kan pioneer jeep Terima juga Suzuki, Jimny Dan Terima Apalagi selain Jimny itu biasanya Sebenernya kita terima semua mobil 4x4 Gitu ya Asal ajaan mobil Apa Apaan saja Kita nggak ada guys Jadi ya All new Jimny Kita masih bisa pegang Kita ada aksesoris Lengkap Jadi gak cuman kayak gini aja nih Yang ditampilin Tapi yang belum ada juga Kita ada Kayak hoodlip Kapesinnya Kapesinnya Pake pegas Otomatis Tinggal buka Dia bakalan naik ke atas Kayak gitu Itu ada hoodlip Kita ada ready juga Terus ada lagi Kenal pot Tadi kan aku sebut Terus Side step elektrik Juga yang kayak mobil ini nih Itu kita ada wan Kita ready di pioneer jeep Jadi oke banget ya Buat keluarga Buat orang yang susah Jadi karena ada Side step elektrik Jadi jadi mereka lebih gampang ya Bener Ini mobil cocok banget Buat orang yang lagi jatuh cinta nih Sama jeep Buat diajak keliling-keliling Aja ke pacar gitu Oh ini cocok nih wan Mobil kedua Isi belakang bagasi Tinggal kasih Ya bawa-bawa barang-barang gitu Camping barang keluarga Barang anak Ini patent banget sih Jadi buat dibawa harian bisa Sama keluarga bisa Bisa Offroad bisa Offroad bisa Wah ini canggih banget ini Semua bisa Di pioneer jeep juga semuanya bisa wan Bisa semua Yang penting 4x4 Oke Nah ini kan udah sebagus ini nih Kalau mengenai budget Boleh gak Gue tau nih berapa budget Untuk modif kayak begini Oke Nah ngomongin budget Bentar Kita ke depan dulu sahabat pionir Oke Let's go Oke Nih Wan Iya Ini lo tanya mengenai budget kan Iya betul Nih kalau budget Sebenernya nih Bener-bener smart budget banget wan Kalau modifikasi kayak gini doang Itu tuh gak sampai Seratusan juta wan Gak sampai Gak sampai Kok bisa Ya Karena kan kita pakenya smart budget Plus lagi ada Promo bulan ini Nah itu promo Kayak gitu Jadi barang-barang new gym nih juga Gak cuma barang JKJLJT Di pionir Itu semua barang-barang all new gym nih Kita juga ada promo Oh gitu ya Kayak gitu wan Plus nanti ada voucher juga Buat kalian Setiap pembelian berapa Dapat voucher Potongan harga Buat di next Purchasingnya Oh gila Next pembelian lah gitu ya Udah komplit Banyak diskon Ada voucher juga Ada voucher juga wan Luar biasa nih Hebat memang Mantap kan Nah jadi Aku mau jelasin sedikit lagi nih wan Mungkin Banyak yang tanya-tanya Tadi aku juga lupa jelasin All new gym nih Ini Dia kan udah Terintegrasi Headlampnya itu Di depan sininya Untuk yang standar Itu dia ada voucher Untuk bersihin headlamp Oh gitu Ada Nah itu adanya di bumper yang lama Terus kalau udah ganti besi kayak gini Bisa dipasang gak? Jawabannya gak bisa Sahabat Jeep Jadi Ya ini mesti Dilepasin aja Dihilangin Jadi gak bakalan ada voucher Buat ngebersihin lampu Terus sayang dong fiturnya Ya bisa dibilang sayang juga Tapi sebenernya gak masalah sih Coba bayangin Mau mobil jaman dulu aja Gak ada voucher Buat bersihin headlamp Kayaknya cuman gym nih aja nih Yang tahun terbaru ini Dia udah ada Modelan kayak gininya Untuk 4x4 ya Bukan mobil SUV Ataupun MPV Yang aku sebutin Tapi untuk 4x4 Kayaknya cuman All new gym nih aja nih Yang punya Fitur buat bersih-bersih kayak gitu Nah Sama ini nih Kita liat Samping wan Side step Side step Yes Ini side step Emang Fit Dan Pastinya PMP Tuh Wah keren ya Keren ya Terus tanya kuat Bobot berapa nih Nah itu Kayaknya ringki bener ya Iya keliatan juga kayak tipis gitu kan Ini satu orang aja guys Kurang lebih di 100 kiloan Jadi ini masih aman sih Ini ya Ini aku di ujung tuh aman Aku di tengah Apalagi aman Ya orang gak mungkin kan Kalau masuk ke mobil itu Dia dari ujung kan Gak mungkin Pasti tengah dong Pasti tengah Nah ini tengah Aku gini-gini juga Ini masih aman nih Sama jeep Ya Jadi ini aman banget sih Flat Tipis Kurang lebih cuman 5 cm-an Buat tebal si papannya 5 cm ini ya Iya 5 cm Dan motor penggeraknya itu Dia ada Dua Kiri dan kanan Oke Lihat Rapi banget kan Clean up gitu Jadi ini Boleh banget Dipasang Apalagi yang punya anak Kecil Naik udah susah kan Yang punya istri Yang suka pake gaun-gaun Atau pake dress Ataupun rok panjang tuh ya Ini masuk sini tuh udah Jadi cocok buat keundangan juga kan Istri pake kebaya Segala macem Orang tua juga cocok Orang tua juga cocok Udah agak sepuh Susah jalan Cuman jangan ditaruh di belakang orang tua Jangan Ditaruhnya di depan Kasian gitu ya Jadi kurang lebih nih Estimasi budgetnya Sama ban sama velak Itu masih di bawah 100 Smart budget ya Smart budget Aman lah ya Ga terlalu Boros Kocek juga kan Pembelian tepat guna Jadi ya Semuanya tuh berguna Semua ya Yes Berguna Keren lagi Bener Mungkin yang lebih Lemayan harganya Emang itu di bagian Ban sama velak Iya Memper-memper Ini-ini Wah ampun Itu harganya masih di bawah 10 juta Wan Ini di bawah 10 juta Itu di bawah 10 juta Tangga Di bawah 3 juta Tuh Kayak murah Murah-murah banget ya Murah-murah Ga sampe 10 jutaan kok Setiap barang ini Yang mungkin yang mahal tuh Bagian ini aja Ini fender aja Masih di bawah 8 jutaan Masih Masih di bawah Masih murah-murah kok Sahabat Pionir Nah jadi buat kalian nih Yang mau langsung Whatsapp aku Atau Whatsapp marketing yang lain Nih Whatsapp kita Pionir Jeep nih Di 0822 11 101 101 Atau kalian bisa DM Instagram kita juga nih Ya Video call Liat Instagram Liat bro Ini mau liat bareng-bareng Boleh juga Ga masalah Ada di Pionir Jeep Underscore Official Yoi Jangan lupa juga Follow dan Semua sosial media kita nih Ada di TikTok Ada di Instagram juga Youtube juga Jangan lupa subscribe Jangan lupa like video ini Share Terus jangan lupa hidupin Lonceng nih Jadi kalo kalian Mau nonton video baru Ada Sudah ada langsung notifnya Betul Terus kita juga ada di marketplace Gimana aja nih wan Ada Tokopedia Ada Shopee Ada Blibli Ada Bukalapak juga Oke Official store semua guys Jadi Kalian usah khawatir Mengenai harga juga Gimana nih bro Harganya Gitu Ya kalo lebih enak Emang lebih konsepin dulu aja Ngobrol sama tim marketing kita Biar nanti diarahinnya wan Betul Biar gak salah Jadi kalo beli barang tuh Yang tepat guna Betul Iya memang Jangan asal beli Jangan asal pasang Jadi jelek Kalo asal pasang gitu Oke deh Kayaknya di video kali ini Itu aja wan Sekalian gue ngenalin lu juga kan Ke Sahabat Pionder nih Yang lagi nonton disini Dan Pionder Jeep One Stop Solution Jeep Jangan lupa tuh Semua kebutuhan mobil Jeep Ada di Pionder Jeep Selain modif kan bisa apa aja Selain modif nih Selain modif Kita binerin mesin juga bisa wan Bisa Bisa Kaki-kaki kita sending setnya juga bisa wan Jual terpisah juga bisa ya Jual aksesori Spare pad terpisah Bisa Bisa juga Performance bisa Tune up mesin kita bisa Jadi bener-bener One Stop Solution Jeep Semuanya bisa Bisa wan Itu bagus banget Gitu Yaudah Sampai jumpa di video berikutnya lagi Ada aku Alvin Ada si Iwan Ada Satri Ada juga Lutpan yang bantu Kita untuk selesai video ini Dan yaudah Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Thank you Sahabat Pionder Kalau misalkan nih Kita punya mobil Jeep Kayak gini Terus juga budgetnya ada Dananya ada Kira-kira mau dimodif apa lagi ya Kayaknya bisa nih Ditambahin sesuatu lagi nih Supaya lebih bagus Tapi apa ya Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa di video berikutnya! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.